Sekelombok orang menghadang dan mengancam petugas juru ukur Badan Pertanahan Nasional BPN Lombok Barat. Periswa tersebut terjadi pada Rabu 10 Agustus di Bukit Geresek, Dusun Buun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kebupaten Lombok Barat. Pelaku menghalangi proses rekonstruksi atau pengukuran ulang batas tanah di Sekotong Lombok Barat. Melaku penghadangan yang mewas senjata tajam ini diduga merupakan orang bayaran pihak tertentu. Ya karena dia mengancam saya dan menghalangi petugas ukur itu Pak, dan tidak memberikan ukur oleh mereka-mereka berlima ini. Seperti apa bentuk ancamannya Pak? Ya dia mengacukan parang, kalau berani kamu ukur, ya kami bunuh di sini katanya gitu. Jadi pengharatnya itu menyampaikan ke kita kalau ini tanah sudah bersertifikat pada sama Bu Christine. Nah terjadilah kerimbutan sedikit di lapangan, karena kondisinya seperti itu, petugas ukur membuat berita. Cara tidak bisa dilaksanakan pengukuran dan akhirnya kembali ke kantor. Kasus ini mencuat, menyusul klaim kepemilikan lahan antara Christine Hajon dengan Nur Dindino, dan mengaku sama-sama memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Kasus pengadangan ini dilaporkan ke Polda NTB dengan pihak terlapor atas nama Jafar dan kawan-kawan. Dari Mataram, Harika Sidi melaporkan.